Assalamualaikum sahabat kuliner, apa kabar? Udah nyobain marmer cake Mbak Inul kemarin? Enak banget ya rasanya luar biasa Ternyata Mbak Inul bisa bikin kue marmer seenak itu loh Boleh gitu penyanyi dangdut yang luar biasa Bisa masak juga, kenapa kita gak nyoba juga seperti itu ya Baik, sekarang saya juga akan membuat marmer cake juga Tapi yang ini beda Kalau anda pernah mencoba resep cake tape yang ada di tayangan yang lalu Kali ini saya akan membuatnya menjadi marmer cake tape Rasanya itu enak banget, kalian harus banget coba Nah bahan-bahannya sebelum saya sebutkan Saya akan bacakan dulu beberapa pertanyaan yang sudah ada di kemarin ya Di video-video yang lalu Mohon maaf kalau belum terjawab cepat Tapi mumpung saat ini saya nemuin anda Saya akan jawab Pak Kasamata dulu biar kebaca pertanyaannya ya Oke Pada video cinnamon cake ada beberapa pertanyaan Yang pertama dari Mbak Angel underscore PR 009 Pertanyaannya terima kasih ya Ini susu segar, susu kental manis Atau susu kental manis atau susu kental manis Jika tidak pakai baking powder Boleh apa enggak Pengaruhnya bagaimana? 180 derajat api atas-bawah Pertanyaannya banyak banget Satu-satu saya jawab ya Yang pertama yang dimaksud dengan susu segar pada resep cinnamon cake Adalah susu UHT ya Atau suka dibilangnya tuh UHT milk gitu ya Jadi susu UHT adalah jenis susu yang sudah diproses ultra high temperature Sehingga dia tetap segar dalam keadaan tersegel Tapi kalau udah dibuka ya harus simpan di dalam kulkas Yang dimaksud adalah susu itu ya Bukan susu kental manis Karena ini beda banget gitu Kalau susu kental manis itu kandungan gulanya cukup tinggi Enggak cocok untuk resep ini Terus yang kedua pertanyaannya adalah Jika tidak menggunakan baking powder boleh apa enggak? Enggak boleh sayang harus dipakai baking powdernya Karena kue ini tidak menggunakan bahan pengembang lain Selain dibantu dengan baking powder Saya malah gunakannya baking powder double acting Untuk hasil yang paling bagus Seperti itu ya Lalu pertanyaan yang ketiganya adalah 180 derajat celcius itu api atas apa api bawah? Untuk di oven saya Saya biasa pakai api atas bawah Jadi logikanya kalau oven nih ya teman-teman ya Kalau jarak api atas dan bawahnya itu jauh Itu dua-duanya harus nyala Jadi kalau misalnya ada oven kayak gini nih ya Api atas dan bawahnya jaraknya dekat Cukup api bawah saja yang nyala Nanti kira-kira 5 atau 10 menit sebelum diangkat Baru api atas dinyalakan Dan segedar mengeringkan permukaan cake Seperti itu ya Baik sekarang pertanyaan berikutnya Dari Mbak Indra Wardani 7208 Di resep cinnamon cake juga Ibu kalau kayu manis bubuk diganti gula palem bisakah? Oh gak bisa sayang Kalau kayu manis bubuk pada resep ini Itu dimaksudkan untuk taburan Ya kalau mau pakai gula palem Itu pasti beda ya Kecuali dipoles dulu Tapi gak juga sih gak bisa ya Gula palem tuh gak bisa menggantikan kayu manis bubuk Karena gula palem kalau ditaburkan di atas cake Dia akan membuat cake-nya leleh Karena sifat gula ketemu dengan bahan lain tuh menjadi cair gitu Jadi malah basah-basah Kayak gitu Tetap aja Itu pun saya selalu taburkan terlebih dahulu Gula halus atau dusting donut gitu Supaya kayu manisnya tetap terlihat di permukaan Kayak gitu ya Baik terus ada pertanyaan di resep yang sama Dari at susanrivan2713 Pertanyaannya Mau nanya untuk nge-mix gula sama menteganya Kira-kira berapa menit ya Pada resep cinnamon cake Itu kalau misalnya menggunakan hand mixer Itu perlu waktu sekitar 5-7 menit Nah kalau misalnya pas udah 7 menit Kok gulanya masih tetap ada teksturnya Itu gak masalah lanjutkan saja Karena nanti pas kena panas Gulanya dia akan hancur juga Akan leleh juga jadi matang Satu pertanyaan lagi Sebelum saya mulai untuk menyiapkan bahan Dari andriani2707 Terima kasih mbak andriani Pertanyaannya Kalau untuk dijual harga perloyangnya berapa ya bun Kalau dipotong-potong seperti bunda berapa harga jualnya Nah kalau harga jualnya mesti ngitung lagi dari bahan-bahannya Perkiraan itu kalau dipotong-potong Itu kan itu dia akan jadi Kalau besar-besar itu 16 potong ya 16 potong dengan hiasannya Kayaknya ibu harus hitung bahan Kemudian semua perawatan dan kemasan yang dihitung Baru dibagi menjadi 16 Dapatnya berapa dihitung ya Ini termasuk kek yang iri telur Cuma digunakan 2 butir telur saja Sehingga harganya relatif ekonomis Tentukan harga Sesuaikan dengan pasar di sekitar ibu Di sana Satu potong kue kira-kira berapa sih gitu Karena biasanya kalau saya sebut angka Pasti ibu-ibu pada komplen Kemahalan di tempat saya beda gitu Jadi sesuaikan saja Bahannya relatif ekonomis di resep ini Jadi dicoba Kalau misalnya di 16 itu rumuan gede-gede Bisa dibagi menjadi 20 Atau mau kecil-kecil Bisa ya Biasanya untuk dessert Kalau acara coffee break Itu jadi 32 potong Kayak gitu Baik Semangat ya Tetap dicoba resepnya Insya Allah Resepnya anti gagal Nah sekarang giliran saya bacakan Ini bahan-bahan Untuk membuat Marmer cake tape Ini rasanya itu enak banget Dan bahannya relatif mudah Yang paling penting Harus ada tape singkong Pilih yang sudah lembeng Dan mudah dihaluskan ya Sehingga nanti dihancurkan Lalu nanti dibuang sumbunya Kemudian bahan lainnya Ada telur Lalu gula pasir Dan cake emulsifier Kemudian ada Tepung terigu Protein sedang Kemudian ini ada Tepung maizena Dan ada margarin Yang kali ini Dilelehkan Jadi kalau kemarin Marmer cake selalu dikocok Yang ini dilelehkan Supaya lebih enak Tapenya saya beri Susu kental manis Ini ya Nanti dicampur Dihaluskan bareng-bareng Supaya lebih endul Dan untuk membuat Marmernya kali ini Saya tidak pakai Pasta coklat Tapi saya gunakan Coklat bubuk Yang sudah dicairkan Dengan sedikit air Menjadi pasta asli Dari coklat bubuk Nah ini sekarang Tapenya Kita hancurkan dulu Tuh saya Kebiasaan banget ya Suka Ngancurinnya tuh Pakai tangan Kayak gini Karena tangan kita tuh Bisa ngerasain Kalau ada Kayak gini tuh Tuh seratnya Yang harus dibuang Kalau Indra perasa kita Kalau di tangan Langsung bisa ngerasain Kalau misalnya Tapenya Pas lagi Enggak tuh ya Langsung ketahuan ya Ini dibuang lagi Kalau pakai garpu Boleh juga sih Nah kalau sudah Kita kasih Susu kental manisnya ya Terus kita aduk rata Sampai rata dan halus Seperti ini ya Lalu kita sisihkan Kita Masukkan dulu Telurnya Lalu ditambahkan Gula pasir Pilih gula pasirnya Yang butirannya halus ya Jangan yang terlalu Gede-gede Kemudian Kemudian Ditambahkan Cake emulsifier Kira-kira 15 gram Lalu Sedikit Garam Kita pasang Padelnya Kita bisa langsung Gunakan Kecepatan Yang tinggi Kocok terus Sampai dia Kental Dan putih Nah Nunggu dia Sedikit Ini ya Apa Berbusa aja Langsung Dimasukkan Tepung terigu Dan tepung Maizena Nah kenapa sih Bisa tepungnya Langsung masuk Dari sekarang Karena kita Menggunakan Cake emulsifier Dan Mixernya Kuat ya Lanjutkan Nah ini Tapenya Kita bisa Masukkan Saya mau Kecilkan dulu Kecepatannya Sedikit Terus Kita Masukkan Agak susah Mending kita Matikan Biar Nggak Loncat Loncat Nah kualitas Tape Itu Akan Menentukan Hasil Cake Kalau Tapenya Bagus Cake Bagus Oke Kita Lanjut Sekarang Saya Siapkan Ini Mentega Yang Sudah Dilelehkan Kita Kecilkan Juga Kecepatan Mixer Lalu Tuang Menteganya Dalam Keadaan Hangat Nggak Apa Ya Nah Kalau Sudah Tersampur Rata Kita Matikan Mixernya Nah Tuh Ya Oh Ini Sayang Kita Bersihkan Kayak Gini Nggak Usah Takut Takut Nah Kita Aduk Memastikan Semua Adonan Di bagian Bawah Teraduk Rata Karena Biasanya Kalau Bullnya Dalam Itu Suka Ada Di bagian Bawah Yang Tidak Teraduk Rata Kayak Gini Kita Cari Tapi Alhamdulillah Semua Rata Ya Ini Ya Menteganya Juga Terserap Habis Nah Saya Akan Ambil Sedikit Adonannya Untuk Dicampur Dengan Coklat Bubuk Yang Sudah Dikasih Alir Panas Tadi Ini Kita Aduk Rata Kalau Suka Warna Coklat Lebih Gelap Bisa Ditambahkan Pasta Coklat Tapi Coklat Original Lebih Enak Oke Sekarang Tinggal Kita Siapkan Loyang Ini Saya Pakai Loyang Yang Ini Loyang Siphon Sebenernya Jadi Dia Bongkar Pasang Kayak Gini Tapi Kita Gunakannya Untuk Cake Ini Bawahnya Dikasih Baking Paper Ini Supaya Mudah Nanti Dilepas Sementara Loyang Pinggir Pinggir Saya Enggak Kasih Polesan Ini Kita Tuang Sebagian Dulu Kita Kasih Yang Coklat Dari Adonannya Tuh Udah Kebayang Kuenya Bakalan Enak Nah Kalau Sudah Kita Bisa Gunakan Sumpit Atau Garpu Untuk Membuat Motif Marnernya Ini Kita Kacau Gitu Lalu Kita Putar Kemudian Balik Arah Lalu Kita Panggang Di dalam Oven Suhunya Saya Gunakan 180 Derajat Celcius Selama Kurang Lebih 45 Menit Nah Ini Marmer cake Sudah Matang Kita Kerik Dulu Bagian Pinggirnya Karena Tadi Saya Tidak Poles Jadi Digeser Aja Pisau Tumpul Sekeliling Loyang Nah Nah Untuk Ngetes Dia Sudah Matang Apa Belum Tinggal Kita Kasih Tusuk Sate Kayak Gini Nah Kalau dia Kering Kayak Gini Berarti Matang Kalau Misalkan Masih Basah Berarti Dia Belum Matang Kayak Gini Sebelah Sini Juga Kering Sekarang Kita Lepaskan Bagian Pinggir Sini Menggunakan Bantuan Tusuk Sate Supaya Dia Lepas Dengan Mudah Ini Kita Pakai Triple Bismillah Murahim Maaf Kita Lepaskan Baking Papernya Dulu Kita Bisa Tarok Piring Piring Saji Kita Lihat Teksturnya Berasa Lembut Banget Ini Teksturnya Keren Banget Apalagi Rasanya Kita Cobain Nanti Ini Tidak Tidak Endapan Tape Sama Sekali Teraduk Rata Pokoknya Kalian Kalau Mau Bikin Pastikan Tape Bagus Banget Karena Biasanya Suka Bikin Stres Kalau Sampai Ada Endapan Tape Ini Bagus Banget Sempurna Yuk Kita Lihat Yuk Robek Sekarang Wow Sempurna Bikin Bogite PARA